Halo semuanya, selamat datang di Bookstops kita, hari ini semua kalian akan berbicara dengan Intan Jihan dan Nurul Inayah. Hai teman-teman usantaraku, yang dari Sabang sampai Merauke, yang dari Sunda sampai Irian, yang dari Jaipongan sampai Peringan, yang dari Pecelan sampai Rendangan. Hai Nay, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Allah masih kasih kita kesempatan buat hadir di dunia ini, dalam keadaan sehat secara desmami ataupun lainnya. Dan kita juga gak lupa nih, buat selada kata syukur, sebagai tanda rasa terima kasih kita terhadap semua kekuasaan dan kebesarannya terhadap sang pencipta. Masya Allah ya. Masya Allah banget dong Nay. Nay, aku mau tanya boleh? Boleh, apa sih yang gak buat kamu? Oke, daily life kamu di tanggal 16 September 2020 itu apa? Daily life aku kemarin. Iya. Kemarin tuh padat banget, dari pagi sampai malam ada aja aktivitasnya. Belum tugas sekolah yang mumpuk. UHA juga, kayak rel kereta api panjang banget gak kelar-kelar. Belum lagi kegiatan organisasi yang motong waktu istirahat aku. Kan capek. Gak apa Nay, you are doing the best. Kamu tuh udah ngelakuin apapun itu yang terbaik buat diri kamu. Iya sih, aku tau. Tapi tuh aku main pulang, bisa rebahan bebas, main HP, buka TikTok, IG, Twitter. Kan jadi gak boring. Nah, nah ini nih yang namanya generasi Gen M. Hah? Gen M? Monster apa? No, no, no. Gen M itu generasi millennial. Generasi yang sukanya rebahan, gadgetan. Terus semuanya tuh yang instan-instan deh pokoknya. Padahal ya dulu, sekolah generasi millennial tau, sekolah zaman dulu sama sekarang tuh beda. Maksudnya beda tuh gimana? Jadi, pada zaman dahulu, pendidikan untuk para warintah itu sangat terbatas banget. Nah, berkat kehadiran R.A. Kartini inilah, sistem pendidikan perempuan di Indonesia tuh mulai berkembang. Pendidikan perempuan di Indonesia dimulai menjelang awal abad ke-20. Saat itu, telah terjadi perubahan-perubahan masyarakat di Indonesia. Yang diawali dengan perubahan pandangan bumi putra. R.A. Kartini merupakan tokoh perempuan pertama yang menciptus perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Ia membuka sekolah kecil yang mengajarkan tentang baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Kala itu, hanya untuk keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di sekolah, sudah dianggap melanggar adat istiadat. Selain itu, para gadis juga tidak diperbolehkan keluar apabila tidak didampingi oleh suami. Keadaan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh Kartini, melainkan juga para gadis di Pasundan. Oleh karena itu, Kartini memiliki keinginan untuk melakukan pengajaran kepada para gadis agar mereka bisa lebih manggung. Usaha yang ia lakukan adalah dengan mendirikan sebuah kelas kecil bagi kepentingan para gadis yang diselenggarakan 4 kali seminggu. Di sana, para murid mendapatkan pelajaran tentang membaca menulis, kerajinan tangan, memasak, dan menjahit. Tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, merupakan tahun lahirnya generasi milenial. Generasi milenial memiliki ciri yang unik daripada generasi-generasi sebelumnya. Generasi ini menjadikan teknologi sebagai media informasi, serta dijadikan gaya hidup yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang kian hari makin canggih. Oleh karena itulah, generasi milenial selain sebagai generasi yang menjadi harapan bangsa, tentu juga akan membawa kehancuran sebuah negara apabila potensi yang mereka miliki tidak dibarengi dengan potensi religius. Di era globalisasi, yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan manusia, terutama untuk bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi, tidak hanya bermuatan hal positif, namun di dalamnya pula terserip hal yang negatif. Maka, perlu adanya usaha untuk menyangkal serta mencegah dengan cara yang baik, khususnya pada generasi milenial. Mereka sangatlah muda, dan ke depannya, merekalah yang akan megang perang penting dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Salah satu upaya yang dirasa efektif, guna bekal generasi milenial dalam menghadapi era globalisasi, yaitu dengan pendidikan karakter. Banyak negara yang maju dalam menjalankan program tersebut, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta unggul, dan memiliki daya saing yang mumpul. Dewasa ini kita semua berada di era milenial, era yang merupakan kelanjutan dari era global, yang telah menimbulkan tantangan-tantangan baru, yang harus diubah menjadi suatu peluang yang dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, tantangan tersebut membawa keberkahan bagi setiap pelakunya. Pada saat ini, generasi milenial sebenarnya sedang dijajah, namun bukan dijajah secara fisik, akan tetapi dijajah dari segi ahlak serta mental. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya krisis ahlak serta mental, pada generasi milenial zaman sekarang. krisisnya ahlak serta mental ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya, surutnya aturan atau norma yang telah dibuat, masuknya budaya barat, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Generasi milenial, tentunya dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan Nusantara. Karena, keberlangsungan suatu bangsa sangat bergantung pada generasi muda suatu negara tersebut. Generasi milenial, tentunya dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan Nusantara. Keberlangsungan suatu bangsa sangat bergantung pada generasi muda suatu negara tersebut. Maka, generasi milenial bukanlah generasi yang sukarebahan, tetapi generasi pembangun suatu peradaban. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.